Halo semua, hari ini kita akan membahas buku SPS kelas 5 bidang studi ilmu pengetahuan alam. Kita akan lanjut pembahasan ke halaman 81. Yang bagian B, isilah dengan jawaban yang tepat. Nomor 1, dalam ekosistem sabana, singa dan rusa membentuk hubungan berupa predasi. Nomor 2, ekosistem buatan yang terdiri atas tumbuhan padi adalah sawah. Nomor 3, hubungan yang terjadi antara cacing pita dan manusia adalah simbiosis parasitisme. Nomor 4, pada piramida makanan dasar piramida ditempati oleh produsen. Nomor 5, hewan yang memakan produsen berperan sebagai titik-titik dalam rantai makanan sebagai konsumen satu. Nah, kita lanjut ke bagian C, kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1, tuliskan komponen biotik dan abiotik yang ada di ekosistem gurun. Komponen biotiknya yaitu kaktus, kurma, kadal, unta, dan ular. Sedangkan komponen abiotiknya yaitu angin, pasir, batu, dan cahaya matahari. Nomor 2, perhatikan gambar berikut. Jelaskan interaksi antara hewan yang terdapat pada gambar di atas. Jadi, yang nomor 2 adalah bentuk interaksi antara singa dan hena adalah bentuk dari kompetisi, di mana hewan-hewan tersebut bersaing dalam berebut hasil buruan ataupun mangsa yang sama di habitatnya. Nomor 3, mengapa interaksi antara tali putri dan tumbuhan inangnya tergolong dalam simbiosis parasitisme? Nah, jawabannya karena tali putri mengambil nutrisi dari tumbuhan inang, sehingga merugikan tumbuhan inangnya. Nomor 4, apakah perbedaan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Jadi, rantai makanan adalah interaksi makan dan dimakan antar malu hidup, di mana konsumen hanya dapat memilih satu jenis makanan saja. Sedangkan, jaring-jaring makanan adalah hubungan makan dan dimakan yang lebih kompleks, di mana konsumen dapat memilih apa yang dimakan, jadi lebih dari satu jenis makanan. Nomor 5, apa akibatnya jika dalam jaring-jaring makanan semua malu hidup yang berperan sebagai konsumen tingkat satu itu mati? Nah, nomor 5, jawabannya akibatnya produsen akan mengalami peningkatan secara signifikan, sedangkan konsumen kedua akan menurun jumlahnya. Nah, demikian video pembahasan itu hari ini, nantikan video pembahasan berikutnya. See you!